Assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi di channel youtube saya Di video saya kali ini saya mau bikin ide jualan seribuan Es lilin cendol dari nutrijel Seperti apa cara bikinnya Ikuti terus videonya ya Pertama-tama ini saya masukkan Satu bungkus nutrijel rasa melon Terus ini akan saya tambahkan juga gula Gulanya ini sesuai selera aja ya teman-teman Disesuaikan manis dan enggaknya Kalau saya suka manis ini saya kasih banyak Setelah itu ditambahkan air Airnya ini sekitar 800 ml Dan ditambahkan pewarna makanan biar makin hijau Selanjutnya kita aduk-aduk Dan masukkan ke atas kompor Ini kita aduk-aduk juga ya Biar tidak mengerindil Terus lalu tambahkan sejumput garam Biar rasanya itu seimbang Dan setelah itu kita aduk-aduk kembali Kita biarkan sampai mendidih ya teman-teman Setelah mendidih seperti ini Ini bisa kita angkat Tapi sebelum kita angkat Kita hilangkan uap panasnya dulu ya Setelah itu kita tuangkan ke dalam Mangkok kecil Kita pindahkan Sebelum kita pindahkan akan saya tambahkan dulu Satu saset SKM Ini tujuannya biar warnanya itu enggak bening ya teman-teman Nanti kalau tidak ditambahkan susu Warnanya itu jadi transparan bening nutri gelnya Dan juga bisa untuk Nambah pemanisnya juga teman-teman Setelah seperti ini Ini kita akan pindahkan ke plastik es lilinnya Dan nanti kita biarkan sampai beku ya Ini saya pakai plastik ukuran 3x20 Ini kita masukkan setengah dari plastik es lilinnya Ini kita selesaikan semuanya Kita taruh di gelas biar berdiri seperti ini Ini kita biarkan dulu sampai beku ya Dan setelah nunggu jelinya itu beku Kita akan bikin cendol gula merahnya Ini satu bungkus agar-agar tanpa rasa Ini saya bagi menjadi dua bagian Kita tambahkan air sekitar 300 ml Lalu ditambahkan juga gula merah Ini kita masak sampai mendidih Setelah mendidih Ini bisa kita angkat dan kita saring ya teman-teman Karena gulanya itu kan biasanya ada kotor-kotornya itu Setelah kita saring lalu kita biarkan sampai mengeras Setelah mengeras seperti ini Ini bisa kita parut atau kita serut ya teman-teman Biar tampilannya itu seperti cendol gula merah Ini kita parut sampai selesai Dan setelah itu kita akan bikin kuah putihnya Cendolnya itu biasanya kan ada putih-putih dari santan Ini sisanya kita masukkan semuanya teman-teman Kita tambahkan juga gula Dan tambahkan air ini sekitar 500 ml Selanjutnya ini kita aduk-aduk Dan kita masak lagi di atas api kompor Kita aduk-aduk terus Biar tidak ada yang lengket di bawah ya teman-teman Ini kita aduk-aduk Kita biarkan sampai mendidih Setelah kita tunggu mendidih seperti ini Ini bisa kita angkat lagi Jangan lupa dihilangkan dulu uapnya ya Setelah itu kita angkat Dan kita taruh di wadah lain Kita taruh di wadah seperti ini Setelah itu ini kita akan tambahkan juga SKM Tujuannya biar tidak bening lagi ya teman-teman Biar warnanya itu putih-putih kayak cendol daud Setelah itu kita aduk Ini kita tunggu sampai agak dingin Kalau belum dingin nanti kita masukkan cendolnya itu nanti malah cair lagi ya teman-teman Nah ini itu sudah dingin tapi belum encer Ini kita masukkan jadi satu cendol yang sudah kita seru tadi Seperti ini Ini kita masukkan Terus kita campur jadi satu Kita aduk-aduk lagi biar menyatu Nah setelah seperti ini Ini bisa kita masukkan lagi Ke dalam adonan nutrijelnya tadi yang sudah peku di dalam plastik es lilin Ini kita masukkannya itu pelan-pelan saja ya teman-teman Jadi bikin es lilin ini harus benar-benar sabar Karena kita harus membekukan Terus kita tuang lagi Kita masak cendolnya gitu ya teman-teman Butuh kesabaran Terus ini kita masukkan seperti ini Ini sudah dingin jadinya itu Tidak meleleh Tidak masuk jadi satu sama nutrijel hijahnya Ini semuanya kita lakukan sampai selesai kita ikat ya Nah setelah semuanya selesai seperti ini teman-teman tampilannya Ini bisa kita makan langsung Karena ini sudah peku Atau bisa juga dimasukkan ke dalam freezer dulu ya Selamat mencoba ya teman-teman Terima kasih sudah mengikuti video saya hari ini Selamat mencoba Wassalamualaikum Bye-bye Terima kasih sudah menonton